Oke ini ikan yang saya pindahkan nih dari akuarium anemon saya ya jadi ini ada beberapa ekor nih Oke kita sekarang ya ini ada angel doreng ya itu penjaga red stripe angelfish ya Oke ini salah satu dwarf angel yang jadi favorit saya Oke cantik sekali nih warna dasarnya abu-abu kemudian tuh ada loreng-loreng ya ada stripe ada garis-garis berwarna merah orange gitu di sepanjang badannya kemudian sirip itu berwarna kuning dan juga sirip ekornya itu berwarna hitam pekat ya kemudian ada lis putihnya jadi ini sudah kali keempat nih saya memelihara angel doreng ya dan mudah dan ini yang Alhamdulillah berhasil ini sudah kurang lebih tiga bulan dan dia sudah menerima peletnya sebagai pakannya ya jadi kemarin pernah pernah beli selalu mati karena masalah diet ya dia nggak mau makan ok sekarang sekalian saya akan Pindahkan ikan Angel eh abu doreng ini ke akuarium sayang ini Jadi nanti konsepnya adalah eh Butterfly Angel Fish ini gabungan antara ikan angell dan butterfly ya Oke ini yang saya tangkap aja pakai tangan angel abu doreng ini langsung saya masukkan ke sini oke angel abu doreng welcome to the temple ini adalah dwarf angel pertama tuh yang akan menghuni akuarium saya ini ini adalah ikan yang sangat cantik ikan yang berikutnya nih yang akan saya pindahkan Oke ini lagi stress ya tadi ikanin enggak sakit sih sebenarnya ini adalah bluesten angel bluesten ataupun juga juvenile angel fish ya untuk bluesten napoleon ini sudah mulai bermutasi ya ini sudah lama sekali ini saya pelihara ya dan memang mutasinya itu akan berbeda dari setiap ikan bluesten angel ya ini sudah lebih dari enam bulan ini saya pelihara masih seperti ini Oke sudah mulai hilang sudah mulai pudar tuh warna biru metaliknya dan nanti dia akan berubah menjadi warna kuning Oke kita langsung masukkan saja nih ya itu dia si bluesten napoleon ya dia masuk ke rumahnya yang baru ya dan ini adalah ikan jabing kuning ya jadi ikan jabing kuning ini biasanya menempati di bagian dasar akuarium ya ini dia ikan oke dan ini adalah ikan letter six ya ayah blueteng ya pacific blueteng ataupun juga ikan dorri ini ikannya sudah lama kali selama ya saya pelihara ya jadi ini sudah berukuran M nih menurut saya karena sudah lebih dari 4 bulan nih saya pelihara ya cantik sekali kan ini warna dasarnya itu biru metalik oke ekornya berwarna kuning dan ada seperti angka enam tuh di bagian samping dari ikan ini jadi namanya itu letter six ya angka enam kita langsung masukkan saja oke oke letter six welcome to the thing itu dia letter six ya di rumahnya yang baru bunyi kan Nemo Oke ini dia ikan yang sangat gesit nih menurut saya ini pertama sekali saya memelihara ikan 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 ini namanya ikan berajanata ataupun juga ikan mata belok mata belok ya karena memang matanya itu besar sekali ikan ini memang sulit sekali nih ditangkap ya walaupun di box seperti ini dia juga sangat gesit ini ikannya cepat sekali besar karena dia raku sekali makan makan pelet yang biasanya itu jatuh jatuh tuh langsung dilahap ya oleh ikan ini ya ya ini dia ikan berajanata ya jadi ataupun juga ikan mata belok matanya besar sekali tuh nih kalau bahasa Inggrisnya nih squirrel fish ya karena wajahnya itu mirip tupai ya matanya besar kemudian di badannya itu sirip atasnya juga cantik ya kemudian seperti ada motif emas dan kuning tuh di badannya ikan ini sangat apa ya sangat lincah sekali jadi langsung saya masukkan saja oke oke itu dia dia biasanya tuh akan bersembunyi di celah-celah karang ya ikan ini sangat sangat gesit sih menurut saya ya kalau ini ikan jabin kuning ya ini biasanya ada di dasar aquarium bersembunyi di celah-celah karang warnanya itu sangat cantik ya warna kuning menyala yellow watchman dan gubi ya jadi dia ini cleaning crew ya dia akan memakan sisa pelet yang ada di bagian bawah aquarium ya kita langsung masukkan saja si jabin kuning ini Oke itu dia jabin kuning welcome to the tank ya dan ini adalah ikan Angel Kennedy ya ini adalah ikan Angel yang ripshift ya cantik sekali kan ini nih oke warna ya kalau dasarnya itu biru dongker kemudian tuh ada ada badan itu berwarna kuning ya ya kita langsung masukkan saja ini dia Angel Kennedy welcome to the tank ya ini Marin Herbivor ya Hikari Marin Herbivor jadi dia sinking type ya jadi dia itu sinking dia itu model tenggelam seperti ini kita lihat ikan-ikan ini sarapan tapi masih malu-malu ya karena saya ada di sini oke jadi semua ikan-ikan di akuarium saya ini sudah rakus sekali ya makan pelet ini kita bisa melihat di bagian atas tuh ada ada jenis clownfish dan damsel ya itu Angel Angel Napoleonnya yang masih juvenile juvenile ya juga sangat rakus makan pelet oke ini di bagian bawah ada si balong maroon clownfish ini ada squirrelfish ya sudah cukup besar dia oke mereka makan bareng oke sekarang kita akan lakukan perawatan rutin ya saya akan membersihkan kaca lumut di kaca ini anyway terima kasih sudah menerima kasih oh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton